Oke, kita lanjut nomor 9. Pernyataan berikut yang tepat berdasarkan kelima proses tersebut adalah kayak mula-mula suhunya 27 derajat celcius, tekanannya 1 atm, berarti volume-nya 1 liter. Nah, kalau kita gambar ya, ini P, ini V. Berarti kan di sini 1 atm nih misalnya. Terus di sini, apa namanya tuh, di sini kan 1 liter gitu ya. Nah, nanti di sini ada V2, kita nggak tahu ya. V2, berarti ini V1 kan. Nah, berarti ini adalah delta V kan, delta V. Nah, kalau kita mau cari delta V itu kan V2 kurang V1. Berarti jadinya V2 sama dengan delta V ditambah V1 kan. Nah, gini. Jadi, kalau untuk yang pertama ini, kita nggak tahu. Yang pertama ini kita nggak tahu dia isobar atau bukan, ya kan. Oke, jadi proses A dulu. Proses A, jadi proses A itu katanya suhunya segini, tekanannya 1 atm. Dan volume-nya itu adalah delta P. Berarti ini ya, berarti delta P. Berarti volume-nya yang ini berarti kan. Nah, di sini. Delta P di sini kan. Berarti ini, ini artinya apa nih kalau yang ini? Ini artinya iso... Isokoric. Eh, bukan isokoric. Isobar ya. Berarti yang A ini adalah isobar. Nah, tapi masalahnya itu volume-nya itu bukan 1L dikurang V, ya. Kan kita mau V2, apa? Delta V. Delta V itu V2 kurang V1. Berarti ini nggak bisa dikatakan isobar. Nah, kalau isobar itu seharusnya dia delta V aja. Iya kan? Atau misalnya V2. Kalau misalnya V2, delta V ditambah V1. Gitu, ya. Misalnya dari 1L nih. Kalau kita mau V2, otomatis delta V ditambah V1. Berarti bukan delta V. Berarti delta V itu kan jadinya delta V ditambah 1L. Jadinya kan ini salah nih. Berarti ini bukan ya. Berarti proses A bukan. Oke. Jadi, yang benar yang ditambah itu kan hanya ini. Kalau ada pengurangan delta V, itu bukan isobar ya. Berarti bukan isobar nih. Berarti jawabannya yang paling tepat itu adalah D ya. Proses D. 2, 5, 7, 3 delet. Itu ketika tekanannya 1 atm. Berarti kan V1-nya 1L. Berarti V2-nya delta V ditambah. Berarti 1L ditambah delta V. Jadinya proses D. Proses D itu merupakan proses isobarik dengan sistem melakukan usaha. Benar. Jadi jawabannya itu adalah yang E ya. Kalau perubahan... Kalau misalnya ini, proses B ini, atau misalnya kita cek. A merupakan proses isokorik. Bukan ya. Bukan isokorik. B merupakan proses isokorik dengan sistem melakukan usaha. Kalau si B ini, ini kan yang tetap ini. Berarti di sini ada P2 ya. P2. Tapi misalnya ini kurang, bukan kurang ya. Berarti kan kalau kita mau cari delta P itu kan P2 kurang P1. Berarti jadinya untuk P2, jadinya tuh delta P ditambah P1 kan. Seharusnya ditambah. Jadinya bukan dikurang ya. Ya, jadinya nggak bisa. B merupakan proses isokorik. Nggak bisa dikatakan begitu. Jadi jawabannya yang benar adalah yang E. Oke?